jadi saran gue disini kalau lo pengen farming gunakanlah skill magic final atau skill sihir pamungkas kenapa begitu karena itu adalah skill area yang cukup luas dan ditambah menggunakan MD kenapa disini gua nggak farming menggunakan skill ninja atau skill vortex atau skill storm karena mobsnya disini spawnnya dia tidak di satu titik ya guys ya spawnnya tuh mencar-mencar jadi wajar kalau gue menggunakan skill yang area nya cukup luas jadi item ini digunakan untuk job tank karena memiliki agro 25% item update terbaru dari toram nah langsung aja ikutin gua guys kita langsung menuju ke tempat farming nya dan item ini karena masih baru jadi harganya sangat mahal guys untuk dua slotnya itu perkiraan bisa mencapai 50 m paling kecil ya 40 m lah ya kisaran segitu ya guys untuk dua slotnya kira-kira menurut gua biar nggak penasaran langsung aja kita cek di market harganya harga lokal dan harga global ya harganya harga terendah ya 2 slotnya itu 40 m guys jadi kalau untuk penggunaan tank ya worth it enggak sih ya gua kurang tahu ya guys ya karena ya kalau menurut gue sih ya worth it worth aja karena dia menarik ngegrow nya 25% dan juga ada tambahan Max HP nya ya ya jangan lupa disortir ya biar tas lu tuh enggak kepenuhan yang enggak ada slotnya cara nyortirnya ada dari sistem toram terbaru guys nah begini caranya tinggal ikutin aja settingan yang gua buat ini guys simple dan sederhana untuk menyortir item biar yang kita dapat yang ada slotnya aja yang nggak ada slotnya biar kebuang nah ini nama mobsnya dan levelnya level 205 ya dan dekat dengan kota naga dan ini adanya di dunia toram loh ok 피부�erne ndes m mer